Klotar pertama pemberangkatan jamaah calon haji Nusa Tenggara Barat Embarkasih Lombok seluruhnya berasal dari kota Mataram. Seluruh jamaah haji akan diberangkatkan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Kepastian pemberangkatan jamaah calon haji asal bumi seribu masjid ini diketahui setelah seluruh visa jamaah calon haji dinyatakan terbit. Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji atau PPIH NTB telah mengirimkan lima orang petugas ke Saudi Arabia untuk memastikan seluruh visa jamaah calon haji NTB diterbitkan. Sebelumnya, sempat beredar kabar sejumlah visa jamaah haji Indonesia sempat terkendala pengurusan visa haji. Namun, pelaksanaan harian Kepala Bidang Haji dan Umroh Kangwil Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat Siro Judin memastikan tidak ada kendala dalam penerbitan visa jamaah haji Nusa Tenggara Barat. Siro Judin juga menegaskan, pemberangkatan Kelotar Pertama Jamaah Calon Haji NTB siap diberangkatkan selasa 12 Juli 2017. Pemberangkatan jamaah haji kita yang berkasih rombok tahun 2017 ini dari sisi dokumen, pembisaan jamaah haji kita sudah hampir 100%. dari 4.514 jamaah haji kita yang terdiri dari 10 kelotar utuh dan 1 mungkin nanti ada sekitar 27 orang di kelotar 11 itu hampir seluruhnya selesai 100% dan pembisaannya mungkin sisa sekitar 12 kalau tidak salah itu dan hari ini teman-teman kami mengambil ke Jakarta untuk 5 kelotar. Dari Mataram, Husa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV